Nah sebenernya ini beberapa minggu yang lalu tuh sempet lewat di YouTube-nya gue itu ada yang ngebahas tentang TWS Dan waktu itu gue sempet berencana pengen membeli TWS dari brand ini tapi gak kesampaian karena memang price-nya lumayan Nah pas sekarang mereka mengeluarkan versi lengkap tapi dengan harga yang terjangkau So, selamat datang di episode unboxing Ini baru banget gue beli tadi dan baru aja dateng Tapi gini ya, setiap kali gue melakukan video unboxing Gak setiap kalilah, ada beberapa kali yang gue pasti ngelihat review barang tersebut dulu Sebelum gue akhirnya memutuskan beli barang itu Or, gue memang beli karena gue tau ini bagus Nah, itu yang terjadi di barang kali ini Kita unboxing So far, kenapa gue membeli ini karena memang Anyway, gue memang tertarik aja sama brand ini Ini sih sebenernya kalau gak salah baru launching itu beberapa minggu lalu Gue lupa timeline pastinya kapan tapi nanti gue coba tulis disini Dan ini juga termasuk masih dalam masa promonya Di paket yang gue terima itu ada 2 buku manual book dan kartu garansi Ini seperti ini Dan gue yakin kalian semua udah pasti tau Karena gue udah nulis di judul Ini adalah Soundcore by Anchor Belum keliatan ya Jadi ada 2 yang pertama itu adalah Soundcore A30i Dan satu lagi ada Soundcore R50i Oke, nanti gue akan jelasin sambil gue mengunboxing kedua barang tersebut Sebenernya buat kalian yang belum tau juga Ini adalah produk dari Anchor yang memang cukup familiar di dunia audio juga Namanya Soundcore Oke, kita langsung aja mulai dari yang pertama itu Si Soundcore A30i Nah, kalau misalnya kalian lihat dari box depannya sendiri Ini ada tulisan Soundcore by Anchor Dan disini ada charging case-nya beserta kedua TWS-nya Terus disini ada tulisan Tiny Buds Dari yang gue tau Ini katanya sudah improve banyak untuk noise cancellation-nya Di sebelah sini ada tulisan Unique Lipstick Shape Case Ini yang tadi gue bilang ya Mirip lipstick kan Casing-nya ini Charging case-nya Terus di bawahnya ada Formic AI Clear Calls Jadi di TWS-nya sendiri terdapat 4 buah mic Yang akan membantu untuk noise cancellation-nya Dan ada Multipoint Connection Ini ada tulisan Adaptive ANC Playtime-nya itu 7 hours Untuk si TWS-nya 24 hours Kalau sama si charging case-nya Dan di atasnya ini ada hook seperti ini Buat ngedisplay dan menggantungkannya Kalau di toko Di sebelah sini ada On-The-Go Design Means ini sebenarnya compact banget Terus di sebelah sininya ada tulisan What's in the box-nya Kita dapat Soundcore A30i Charging case-nya Beserta ear tip yang ukurannya S, M, dan L Terus ada USB Cable Type-C to Type-C Di bawahnya ini ada beberapa keterangan model Dan di belakangnya ini ada beberapa keterangan Dan warna yang gue pilih untuk si Soundcore A30i ini Ini adalah warna hitam Ini gue sambil ngeliatin kesini Salah harusnya Kesini Ya kita buka aja dulu Nah Dan di dalamnya kita mendapatkan Quick Start Guide-nya Ini cukup tebal untuk sebuah TWS Dan gue yakin Gue tidak sepenuhnya akan membacanya Tapi di bagian sini doang nih Yang bakal gue baca Touch Control-nya Karena gue harus tahu mengkontrol si TWS ini seperti apa Kita kesampingkan dulu Dan ini bentuk yang ada di dalamnya Sebelah sini Ini gue yakin Oh Ini dia ear tips-nya Ada ukuran S dan ada ukuran L Berarti yang kepasang di TWS-nya itu ukurannya M Dan kita mendapatkan charging cable-nya itu Type-A to Type-C Kalau tadi dibilangin di sini Oh USB-C cable Tapi dia nggak bilang USB Type-C to Type-C Oke Oke Kita dapat ini Dan Kita langsung aja keluarin si TWS-nya Wah Ketarik malah Oh dibungkus plastik juga nih depannya Nih Size-nya seperti ini nih compact-nya Lucu ya Bener-bener kayak lipstick sih ini model-nya Nah kita coba buka langsung Tinggal di slide seperti itu Ini kalau misalnya lu bawa ini kemanapun Ya Orang pasti bahkan bertanya juga Lu bawa apaan sih lipstick ya Gitu ya Nah Kalau misalnya ditarik Dia cuma slide gini doang Terus disini ada tulisan right dan left-nya Terus kita coba ambil Dan kita coba Fit in dulu Sebelum kita masuk ke Soundcore R50i NC Kita buka dulu ini ya Nah ini sebelah left Berarti harus begini Ini left Dan ini right Nah jangan lupa kalau misalnya kalian Setelah membuka ini dan melepaskan segelnya tadi Kalian harus masukin kesini dulu untuk mengaktifkan kembali si TWS-nya Nah kalau misalnya dia udah dock seperti ini Duduk seperti ini Dia nanti akan ada lampu indikator disebelah sini Warnanya seperti ini Kelihatan ya Oke nice ya Dan secara build quality Ini juga menurut gue As in plastic Tapi Solid ya Cukup solid sih ini Nah sekarang kita coba Fit in-nya di telinga gue Itu kurang lebih seperti apa Wah asli sih ini enak banget sih Wah Gue penasaran pengen coba bener Di studio gue ini kan ada AC kan Ini gak kedengeran sama sekali So far ya Oh agak kedengeran tapi tipis banget Dan secara look sih Kurang lebih kayak gini lah Kelihatan ya Gak ngeganggu banget sih sebenernya Cuman Cuman yang agak bikin susah itu adalah Once lu mau copot Gak sengaja pasti Kepencet bagian touch controlnya Tapi untuk fit in-nya di telinga gue ini Eh udah enak banget sih Dan gak gampang jatuh sih Udah dipastikan ya tuh Karena dia in-ear kayak Alright Kita kesampingkan dulu Sambil kita buka si R50i NC-nya Maknanya sih cukup kuat ya Tuh X Kita sampingkan dulu Ini tadi udah Ini yang disini Terus kita lanjut Langsung buka si R50i NC-nya Ini sih sebenernya yang bikin gue penasaran banget Tapi karena Kayaknya mereka itu ngejualnya Barengan Jadi penasaran gue langsung pengen Coba dua-duanya aja Tampak depannya kurang lebih seperti ini Dan kalau kalian lihat TWS-nya itu seperti ini Ini ada beberapa pilihan warna Termasuk si Yang A30i ini Juga ada beberapa pilihan warnanya Nanti gue sekalian Insert aja di video ini Oke Di sebelah sini Ada 2-in-1 charging case And phone stand Nah ini salah satu fitur Yang menurut gue itu Simple Tapi itu kepikiran aja Buat mereka Terus what's in the box-nya Kita dapat Soundcore R50i NC Terus ada charging case-nya Terus ada Eartips-nya Dengan ukuran sama SML Dan USB-C Cable Di belakang sini Ada automatic noise cancelling Adapt to your environment Ini harus buka melalui apps-nya Dan itu mungkin nanti akan gue buatkan video terpisah Powerful sound With 10mm driver-nya Jadi kalau misalnya dibandingkan sama yang ini Ini lebih kecil Dan kalau nggak salah gue cuma berapa milimeter Oke Nanti akan gue bahas terpisah juga Di video terpisah maksudnya Di sini ada 10 hours playtime Sama 45 hours with case Terus ada crystal clear call With formic AI Dah Kita langsung aja buka Karena gue penasaran banget sama yang ini Ini udah nggak ada apa-apa lagi Yang pertama kita dapatkan itu adalah Quick start guide-nya Dan part yang perlu gue baca Di antara ini semua Kemungkinan adalah Si touch control-nya lagi Seperti ini Nah kita lanjut langsung Kesininya kita dapat Sama eartips-nya Yang terpasang di sini itu ada S dan L Yang terpasang di TWS-nya itu adalah M Dan kita dapat kabel USB type A to type C Sama seperti yang A30i Terus Udah Dan kita langsung aja buka si TWS-nya Nah Sumpah keren Ini tempat lampu indikatornya Ini lidnya Terus di belakangnya ada charging port-nya Kalau di sini adanya di mana? Gue nggak tau Oh di sini Belum gue buka Ini ada charging port-nya type C Dan kita coba lihat langsung aja TWS-nya seperti apa Wah Keren sih ini Bukan menyerupai Apple atau apapun ya Ini kayak keren aja sih Oke gue ambil dulu Ini sebelah kanan Dan sebelah kirinya Kita tempel lagi supaya dia Connect dan nyala Ini lampu indikatornya Kita buka dulu si Segelnya Dan Kalau ini dipasang Kok gue masih berasa lebih kedap yang satu lagi Tapi ini first impression ya Gue belum tau Karena gue belum buka di apps-nya juga Anyway Dan ini dia salah satu fitur Yang gue rasa Mungkin nggak semua orang butuh Tapi Itu ada Yaitu Stand Handphone Kebayang nggak? Kebayang nggak sih Kalian lagi dengerin Atau nonton film Terus Yaudah Kalian nggak punya stand Kalian bisa jadikan ini stand-nya Even Dengan S24 Ultra Yang ukurannya segede ini aja Ini masih bisa menahan Nah ini menurut gue Jadi salah satu fitur yang Ya oke lah Nice to have lah Oke Keren sih Dan gue suka secara tampilannya Ini Tidak terlalu besar Tipnya disini Ini kurang lebih Kalau misalnya gue gunakan Dan Gue Nggak sabar pengen coba Udah Itu aja lah Intinya Kurang lebih Karena ini video unboxing Jadi Thank you ya Udah mau unboxing Bareng gue di video kali ini Kalau misalnya kalian ada pertanyaan Komentar atau saran Silahkan dituliskan Di kolom komentar di bawah Nah Link Dari pembelian ini Nanti akan gue taruh Di kolom deskripsi Dah Paling itu aja ya Hmm Yaudah Yang terakhir Like video ini Kalau lo suka Subscribe Kalau lo belum subscribe And I'll see you in the next one Peace Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!